Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita Kenapa sih capek waktinya Pusing nih, pusing Soal apa sih? Siapa sih? Lagi pusing juga yang mau kita omongin Jadi di Kupas Berita kali ini Kita mau ngomongin Soal mantan bos FPI Habib Rizik Syihab Lagi pusing katanya Kenapa gak ada miti? Itu kayaknya kita Dia lagi pusing bang Katanya Karena akhir-akhir ini pendukungnya Anies Baswedan sama pendukung PKS tuh lagi ribut bang Dia tuh lagi pusing Katanya dulu tuh kita kompak banget Sekarang kok malah jadi ribut sendiri Dia pusing tuh Kayak dulu kan kita teman seperjuangan Kok sekarang malah ribut sendiri gitu Katanya ya kalau mau ribut tuh ributin tuh akun Vufufava Ya kita kan tau ya Maksudnya ya penonton juga tau lah Rizik Syihab ini nyerang siapa gitu Musuhnya siapa gitu Maksudnya Pak Jokowi Iya Terkenal menyerang Pak Jokowi Jadi dia apa? Dia pusing gara-gara Vufufava? Dia pusing gara-gara Anak abah sama pendukung PKS Harusnya kompak nih Nyerang Vufufava Dulu ini kan mendukung Anies kan Ih kayaknya dulu kompak banget deh Kok sekarang pada mencar-mencar misal gitu Jadi dia sedih Dia pusing Padahal kan PKS dan Anies bukan siapa-siapanya Rizik Syihab kan? Ya dulu Mungkin dia masih menganggap Kalau mereka tuh satu barisan Karena kan mereka tuh punya hubungan yang erat gitu Bang Di masa lalu gitu Di tahun 2017 kan bener-bener yang kayak erat banget Rizik Syihab Pak Rizik Syihab Sama anak abah nih yang dukung Anies Baswedan banget nih gitu 2017 itu buat penonton Mudah-mudahan masih inget ya Itu ada pemilihan gubernur DKI Jakarta Waktu itu Pak Anies Baswedan itu bertarung melawan Ahok Akhirnya menang kan Tapi kemenangan itu antara lain Dicapai Karena Mas Anies itu mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam Tapi Islamnya bukan Islam kayak saya Islam tanda kutip Islam yang ya Rizik Syihab lah Barisannya Pak Rizik gitu Tapi juga pada saat itu Dia didukung oleh PKS Iya didukung oleh PKS Nah mereka nih Emang anak abah ini Emang gini Bang Pak Anies Baswedan ini punya Ibarat anak-anaknya sendiri nih Anak abah ini punya pendukungnya sendiri gitu Beda sama pendukung PKS Ya mungkin ada beberapa ya Yang pendukung atau kader PKS Yang memang secara personal mendukung Pak Anies gitu kan Cuman ada juga beberapa PKS yang Kecewa Bang Pendukung PKS yang kecewa Sama keputusan PKS Pas pilpres kemarin Jadi mungkin pecahnya dari situ Bang Pecah kongsi gitu ya? Pecah kongsi PKS itu kan sekarang mendukung Di Jakarta ya? Di Jakarta dia mendukung RK ya? Ya Ridwan Kamil Ridwan Kamil Nah si pendukung Anies kecewa dong Kecewa Dan saya rasa bahkan kecewanya lebih awal lagi Kan gini Anies Baswedan akhirnya tidak bisa Tidak maju Tidak maju Dalam pilgup kali ini di Jakarta Ya Kenapa? Karena Gak ada partai yang mendukung Iya Gak ada partai yang mendukung Semula kan ketika terjadi perubahan Yang undang-undang itu Yang keputusan MK itu Semula orang menganggap Oh akhirnya Anies bisa maju karena Sudah tidak ada lagi batasan yang 20% itu loh Iya Batasannya tinggal 7% ya? Tinggal 7,5% Sehingga dibayangkan semula bahwa PDIP akan memajukan Anies Anies Ternyata kan berubah Tidak Jadi siapa ya yang diusung? PDIP itu memajukan nama Pramono Anung Sama Rano Karno Sama Rano Karno Jadi gak dukung si Mas Anies Mas Anies Cuma Buat Buat si para pendukung Anies Baswedan Mereka marah karena Ternyata si PKS yang mustinya mendukung Anies juga Jadi kalau bukan PDIP PKS Atau PDIP dan PKS PDIP nya udah enggak PKS nya juga malah mendukung Pramono Anung Kenapa? Ingat gak? PKS dukung Ridwan Kamil Eh Ridwan Kamil Oh iya Ini gak kenapa? Karena Ini wakilnya PKS kan? Nah iya jadi PKS tadinya kan mau dukung Anies Iya Cuma dia memajukan nama Kalau tidak salah Siapa? Ketuanya Ketu PKS Sebagai wakilnya Sebagai wakilnya Ridwan Kamil Sebagai wakilnya Enggak sebagai wakilnya Anies Bukan ketua PKS nya ya Oh iya Yang diusung Kok tiba-tiba namanya hilang Sorry ya penontonnya Yang sempat Ya betul Dikabarin aman Aman Anies Soebul Iman Anies Soebul Iman Jadi waktu itu ketika itu udah Gembira lah semua ya Udah ada Oke maju 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 Ya Anies dan PKS Anies dan PKS Anies dan PKS Ternyata Belakangan PKS nya yang lebih Tertarik untuk mendukung Ridwan Kamil Ridwan Kamil Yang adalah timnya Kim Plus Iya Nah ini yang rupanya bikin Marah banget Anak-anak abah Anak-anak abah Yang kamu sebut tadi Cuma yang Kalau kita tarik ke belakang lagi bang Apa yang bikin PKS Kecewa itu Waktu Pak Anies tuh Nyalonin Diri jadi presiden bang Nah itu kan Mereka berharap Yang PKS ini berharap kan Wakilnya itu dari PKS Ternyata Dari PKB Nah dari situ Pendukung PKS Sebenernya udah rada Pecah juga disitu Karena kecewa Dari situ Nah marahnya lagi Eh awalnya Pendukung PKS tuh Marahnya dari situ Nah anak abah Marahnya pas Pilkada Di Jakarta Jadi ribut ini mereka Ribut sendiri Udah sebenernya ribut Di dasari Dari Pilpres Ditambah lagi Kecewaan Si Pak Anies yang gak Jadi di salon Nah si Rezik ngerti dong Mestinya kan Bahwa ini perpecahannya adalah Bukan perpecahan umat nih Ini perpecahan kepentingan aja Kepentingan Kepentingan politik aja Anies misalnya Kenapa waktu dia Memanjukan diri Sebagai presiden Dia tidak Mengangkat Nama Orang PKS Menurutmu Karena aku tau Iya kan Jadi kan PKB itu Kayak Ada hubungannya sama NU kan Iya Nah NU itu Salah satu basis Kelompok Islam Terbesar di Indonesia Jadi dengan Dipasangkannya Pak Anies sama Caimin Itu Lumayan Bisa menarik Suara NU yang lumayan Cukup besar Dan inget gak Waktu itu PKB juga gak sendirian Sebetulnya PKB kemudian Bersama-sama siapa Nasdem Nasdem Oh iya Untuk ngejar 20% itu Iya 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 Jadi satu lagi siapa ya PKS Nasdem Enggak PKB B Iya iya betul 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 Jadi PKS yang ketiga kan Yang paling besar PKS Nasdem PKB Yang dianggap sebagai Paling kuatnya adalah Caimin Nah itulah waktu itu Karena waktu itu Kalau aja gak ada dukungan Dari PKB Anies gak bisa maju tuh Di Pilpres Kan harus ngejar 20% Tapi karena dia bisa Kerjasama dengan PKB Caimin Maka dia bisa maju Jadi Ini soal Itu ngitungan aja sih Sebetulnya Anies itu sebetulnya Dari dulu pun Barangkali Pak Rizik melupa Sebetulnya Anies Baswedani Itu gak pernah Islam-Islam amat Dia itu Iya Kita pernah bahas Kita pernah bahas Apa inget gak Bahwa Bapak Anies ini Sebenarnya Bukan Islam yang bisa Dikatakan konservatif Karena kalaupun memang Mau melihat latar belakang Keluarganya Anaknya pun Tidak menggunakan jilbab Iya Memang Sekolahnya dari mana Sekolahnya dimana Di Amerika Di Amerika Lusan Amerika Jadi Tadinya juga dari Paramadina Dia itu rektor dari Universitas Paramadina Nah Paramadina ini adalah Sebuah universitas Yang dulunya Atau yayasan Paramadina Itu dibentuk oleh Orang yang tokoh Yang namanya Nurholis Majid Nah Nurholis Majid ini adalah Tokoh Islam yang sangat pluralis Jadi maksud saya adalah Sebetulnya Anies ini Latar belakangnya Itu sama sekali Gak ada hubungannya Sama kelompok-kelompok Yang disebut Sindi Sebagai kelompok-kelompok Konservatif Islam Seperti Rizik Sihab Iya Nah sekarang pertanyaannya Kenapa Waktu tahun 2017 Mereka jadi kompak Karena Pak Aniesnya ini Demi menarik suara Demi menarik suara Kepentingan politik lagi guys Kepentingan politik lagi Kepentingan politik Karena kan Ya mungkin Beliau Pak Anies Wah boleh nih Rizik kan maksudnya Islam-sam konservatif Juga kita Gak bisa meremehkan Masanya kan lumayan 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 banyak nih Dan terutama ketika itu Sebetulnya Anies itu mendekat Jadinya mendekat dengan Rizik Sihab dan kawan-kawan Karena Waktu itu lawan dia kan Ahok Iya itu deh Ingat Dari awalnya Ahok itu leading terus Iya Dia berada di Angka tertinggi lah Berdasarkan survei-survei Anies mula-mula paling bawah Ada tiga pasangan kan Waktu itu Mula-mula adalah Ahok Kedua adalah AHY Baru ketiga Anies Nah timnya Anies Pinter Kayaknya sih Kalau pakai yang normal-normal aja Kita udah pasti kalah nih Sama Ahok So what they did adalah Mendekati kelompok-kelompok Konservatif Si kelompok 212 ini Dan Ahok ketika itu Lagi terkena tuduhan Penistan agama Penistan agama Sobat Al-Ma'idah itu Jadi Kenapa suaranya jadi Sedemikian solid Karena waktu itu Suasananya adalah Perang melawan Penista agama Iya Nah yang berperang itu Yang turun ke Monas Ke segala macam itu Nah itu kelompoknya Rizik Kelompoknya yang di bawah Rizik Kok suara lu kecil sih Kelompoknya Rizik Jadi ketika itu Mereka jadi kompak tuh Jadi memang Anies Dukung oleh PKS Kemudian datanglah Kelompok-kelompok Ke Rizik Itu yang tadi Kamu katakan Mereka menjadi merasa Wah kita tuh satu Keluarga sebenarnya Katanya Memiliki hubungan yang erat Tapi ternyata Sekarang ribut sendiri Jadi mungkin dia yang kayak Aduh harusnya kan Kita nyerang Akun ini nih Fufufafa yang diduga Punyanya Mas Gibran nih Kenapa malah kalian ribut sendiri Gitu Nah itu ibaratnya Kalau anak muda zaman seorang Hubungan kita Sampai sini aja nih Jadi hubungan kita Segini aja nih Sudah selesai nih Sudah selesai nih Akandas sih Aduh Si PKS Lebih tertarik dong Sama si Grupnya Ridwan Kamil Ridwan Kamil Ya kayak namanya politik gak sih Maksudnya kan Kan Ridwan Kamil juga mengajukan Cawagumnya siapa Suswono Yang adalah Yang adalah Dari Dari PKS Dari PKS Tambah ini lagi kayak Pak Rizik jadi inget tuh Jangan bilang kok jadi Beribut sendiri Gak PKS itu sekarang Menjadi Calon dari PKS itu Akan menjadi Cawagup Menjadi DKI Jakarta Ya Nah kalau Anies bisa Menawarin apa Gagasan Gak punya KTP Siapa Angin Kan aku bukan KTP Jakarta Jadi aku tidak punya KTP Jadi gak bisa berbeda Jadi wajar sekali Bahwa yang namanya Anies Baswedan Sama PKS Udah dari dulunya Juga sebetulnya Gak satu keluarga Sempat sekeluarga Untuk memenangkan Pertarungan Pilgub 2017 Nah sesudah itu Kan juga sebetulnya Gak ada lagi hubungan Iya sih Ketika Anies juga Sedang menjadi gubernur Emang dia ngapain Buat PKS Ah Itu internalnya gimana itu Kan gak ada juga Gak ada coba Gimana dong Dan sebetulnya waktu itu Sebetulnya yang marah Sama Mas Anies itu Bukan cuma PKS Tapi juga Grupnya 212 Karena 212 Itu ketika Mas Anies itu Menjadi gubernur Itu hampir-hampir Juga tidak pernah Diberi peluang Atau diberi posisi Yang strategis Dalam pemerintahnya Anies di Jakarta Jadi sebetulnya ini Bukan coba Tiba-tiba sekarang Terjadi perpecahan Semacam ini Ini adalah sesuatu yang udah berlangsung lama Cuma barangkali gini Rizik nih lagi berharap nih Dia kan belakang ini mulai rame ngomong Iya Mulai Terus-terusan Marah-marah Marah-marah Viral terus Viral terus Bikin pernyataan-pernyataan Poin nyerang Jokowi terus Dari dulu itu Lagi mau balik nih Ceritanya nih Naik panggung lagi Comeback The comeback The return of Rizik Sihab Betul tuh Pas dia mau balik Dia cari temen dong Temen-temen gue mana nih Lah Kok berantem Kok pada berantem Ini gimana nih Maaf ya Kepada Para pendukung Rizik Sihab Maaf ya Dan para anak-anak Anak abah Anak-anak abah Oh iya bang Sampai dia itu Waktu itu Anak abahnya ini Ini Kita sampingkan dulu Rizik Sihab bang Jadi karena anak abah ini Marah banget Pak Anies gak bisa Nyalon di DKI ya Sebagai gubernur Mereka Ngadain gerakan Coblo setiga paslon Jadi kayak abstain gitu Itu kan Di mana? Di Jakarta? Di Jakarta Jadi kan Jakarta ada tiga ya Calonnya bang Yang dari PDIP Yang Kim Plus Sama yang independen Itu katanya Mereka 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 Gerakan Coblo setiga paslon Biar abstain gitu Biar suaranya gak sah Gak ada Anies Gitu Itu bang Aku benci Tapi itu tujuannya apa ya? Ya itu Gak ngerti ya Gak ada pengaruh juga kan? Sebenernya gak ada pengaruh sih Ya gak membuat Pak Anies bisa Bisa jadi Misalnya kalau nanti ujung-ujungnya ya Yang paling banyak suaranya justru yang Tiga Tiga apa? Tiga calon Tiga calon Paslon Jadi yang paling tinggi adalah yang gak sah Nah itu gimana tuh? Yang gak kan gak pengaruh Gak pengaruh sih Yang Iya tetep yang menang sih Yang artinya siapa yang menang Yang menang Menang aja Iya Jadi apa juga gunanya itu Pasang coblos Tiga paslon itu Tapi ada yang bilang Itu mah merusak demokrasi namanya Gitu Gara-gara Gara-gara Ini memang Ada aja terobosannya ya Anak Abah ini Apakah anak Abah juga berharap Nanti siapapun yang terpilih Nanti Si Abah dikasih Ya Bata Tempat Saya duga sih enggak Enggak ya Oke Coba Yang menang Ridwan misalnya kan Kan Kim Ples Untungnya apa dia mengajukan Memberi posisi buat Mas Anies Memberi kesempatan Memberi Kamu naib Itu naib bercanda Atau naib beneran Gak maksud saya Kalau dulu tuh Jokowi memberi kesempatan Buat Prabowo Adalah karena Prabowo tuh udah kerja Begitu keras Pendukungnya begitu besar Se Indonesia Pak Anda juga bekerja keras Bang Oh juga ya Iya Ngapain Dijawab di komen Silahkan Silahkan anak Abah Boleh Tulis Apa sudah Kerja kerasnya apa Jadi karena anak Abah Memang udah Separah itu Bang Terus mereka udah ribut Makanya Yang aku bilang tadi Pak Rizik nih pusing Udah balik ke Pak Rizik lagi Dia pusing Bagaimana cara menyatukan Kekuatan ini lagi ya Dan ini kekuatan Yang disebut Kekuatan Islam ya Ini lagi-lagi kita bicara Tentang politik identitas Jadi kenapa dia Misalnya si Pak Rizik ini Ngemarahnya Gak ke Gerindra gitu loh Gerindra kan juga dulu Adalah pendukungnya Anis kan Iya Waktu 2017 Sekarang dia kan juga Ribut sama Anis Dan ribut sama 212 Tapi kenapa dia Gak sebut tuh Soal Gerindra Karena Gerindra Gak bisa masuk Dalam kategori Politik identitas Kalau politik identitas tuh Saya rasa Pak Rizik Sihab Yang membayangkan Sebuah kekuatan Kebangkitan Kekuatan Islam Di masa sekarang ini Yang pemain-pemainnya adalah Rizik Sihab Anis Baswedan PKS Atau mungkin partai-partai lainnya Cuma itu tidak terjadi Cuma kan sekarang udah People change gitu Bang Manusia terus berubah gitu Kita tuh berpikirnya tuh Gak bisa gitu aja Setiap tahun kan Pasti selalu ada perubahan Lagian juga politik tuh Dinamis gak sih Bang Iya Bisa kesini Ya kabar baiknya buat kita Artinya politik identitas Lagi-lagi Kali ini gagal Kali ini tidak lagi Diwujudkan Dan itu buat kita-kita yang Ya cara beragamanya Kayak gini-gini aja Dan yang non-muslim gitu ya Ya Alhamdulillah Syukur ya Puji Tuhan Bahwa Ini gak terjadi saat ini Gak tau ke depan ya Ya Gak apa-apa pak Minum panadol Kalau pusing tau Oke mungkin itu aja Yang bisa kita bahas Di Kupas Berita kali ini Nah kalau semisal kalian Oh salah Kalau semisal penonton Apa sih Mau ada Apa namanya Kak bahas ini Kak Boleh komen di bawah Atau D juga bisa Oh iya D bahas ini D gitu Jangan lupa apa sih Jangan lupa Bapak juga butuh healing ya pak CFD misalnya Oke nice Nah jangan lupa Stay tune terus Di episode Kupas Berita Berikutnya Bye-bye Bye Bye Terima kasih.